Intro Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 14 September 2021 Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ala Bapak yang penuh kasih Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kami mohon, bukalah hati kami Agar kami dapat hidup seturut dengan firmanmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Bacaan pertama Bacaan dari Kitab Bilangan Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau Untuk mengelilingi Tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir Supaya kami mati di padang gurun ini Sebab disini tidak ada roti dan tidak ada air Dan akan makanan hambar ini kami telah muak Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu Yang memagut mereka Sehingga banyak dari orang Israel yang mati Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata Kami telah berdosa Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau Berdoalah kepada Tuhan Supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang Maka setiap orang yang terpagut Jika ia melihatnya akan tetap hidup Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan kedua Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi Saudara-saudara Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap keseteraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Sebaliknya ia telah mengosongkan diri Mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat Bahkan sampai wafat di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan menganugerahinya nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertekuk lututlah segala yang ada di langit Dan yang ada di atas Serta di bawah bumi Dan bagi kemuliaan Allah Bapak segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam percakapannya dengan Nikodemus Yesus berkata Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga Selain dia yang telah turun dari surga Yaitu anak manusia Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Tanda Iman, Harapan, dan Kasih Saudara-saudari terkasih Pada hari ini Gereja merayakan Pesta Salib Suci Pesta hari ini Agak berbeda dengan hari Jumat Agung Pada hari Jumat Agung Kita merayakan sengsara dan wafat Yesus di kayu salib Sementara pada pesta hari ini Yang dirayakan adalah salib Sebagai sarana yang dipilih Allah Untuk menyelamatkan kita Allah telah mengubah sarana hukuman mati yang memalukan ini Menjadi sarana penyelamatan kita Saudara-saudari terkasih Bagi orang Yahudi Salib adalah bentuk siksaan bagi orang jahat Yang suka memberontak dan yang melawan aturan pemerintah Salib adalah wujudnya Karena salib sungguh menyiksa dan mengakibatkan derita yang tidak kecil Namun Tidak demikian dengan Tuhan Yesus Ia rela disalibkan Karena salib memberi keselamatan bagi banyak orang Inilah bentuk pengorbanan Tuhan Yesus bagi dunia dan manusia Ia rela disalibkan Sebab melalui salib Alah Bapak dimuliakan Dan manusia diselamatkan Dengan demikian Pandangan tentang salib sangat berbeda antara Yesus dan orang Yahudi Bagi orang Yahudi Salib adalah penyiksaan Tetapi bagi Tuhan Yesus Salib adalah bentuk pengorbanan diri Demi keselamatan manusia Dan Allah dimuliakan karenanya Ini yang membuat Tuhan Yesus siap sedia memikul salibnya sampai mati di sana Maka benarlah firman Tuhan yang mengatakan Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Barang siapa memandang Yesus yang tersalib Ia memperoleh keselamatan dan damai sejahtera Allah tetap menyertainya Saudara saudari terkasih Salib bagi orang Yunani dan Yahudi Adalah tanda kehinaan dan kebodohan Namun itulah yang telah diterima Yesus dalam hidupnya Dalam arti ini Memang salib adalah simbol kehancuran total Namun bersyukur Karena salib bukan akhir dari peristiwa Yesus Yesus telah dibangkitkan oleh Bapanya Inilah yang memberi arti baru terhadap salib itu Yang merupakan tanda iman, harapan, dan kasih Dengan salib itu Yesus mematakan kuasa maut dan dosa Di balik kegelapan salib Bersinarlah cahaya pasca bagi kita Marilah berdoa Ala Bapak di surga Kami bersyukur atas berkatmu Kami mohon dengan rendah hati Agar kami yang telah engkau tebus Dengan kayu salib putramu yang menghidupkan Engkau ikut sertakan Dalam kemuliaan kebangkitannya Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin